Intro Hai, halo, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan MOC FMIPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Masih di minggu ke-13 dengan topik posisi bumi di alam semesta kita masuk ke materi yang terakhir atau materi yang ke-13 yaitu tentang alam semesta. Jadi di alam semesta kita punya sebuah galaksi di mana galaksi yang kita tinggali saat ini adalah galaksi Bimasakti. Galaksi adalah sekelompok bintang, debu, dan gas yang disatukan oleh gravitasi. Ukuran dari galaksi Bimasakti. Jadi Bimasakti adalah galaksi spiral besar yang piringannya memiliki lebar sekitar 100 ribu tahun cahaya dan tebal sekitar 10 ribu tahun cahaya pada intinya. Kemudian kita akan mengetahui struktur dari galaksi Bimasakti menggunakan tadi teleskop radio mengungkapkan bahwa Bimasakti memiliki setidaknya 3 lengan spiral yang berbeda dengan beberapa pecahan. Nah ini ya tadi penggambarannya. Jadi Bimasakti mendapatkan namanya dari penampilan sebagai pita bercahaya redup seperti susu. Ya namanya sebenarnya nama resminya adalah Milky Way tapi dinamakan dalam versi bahasa Indonesia adalah Bimasakti. Jadi Milky itu seperti susu yang melengkung melintasi langit malam. Dalam gambar panorama 360 derajat yang luar biasa ini ya ini ya panorama 360 kita melihat bidang galaksi kita dari sudut pandang kita di bumi. Dari sudut pandang ini komponen Milky Way mulai terlihat. Kita dapat melihat beberapa penampakan pusat galaksi yang terang. Cakram-cakramnya yang berisi nebula gelap dan bercahaya yang menampung bintang-bintang muda yang terang. Juga terlihat berdekatan dengan Milky Way adalah beberapa galaksi satelitnya. Konsepsi seniman tentang galaksi Milky Way menunjukkan tonjolan pusat yang padat dan cakram datar yang terdiri dari lengan spiral melengkung. Nah ini tadi ya. Galaksi kita adalah tipe spiral berbatang yang berisi lebih dari 200 miliar bintang. Diameternya melebihi 100 ribu tahun cahaya dan ia berputar sedemikian rupa sehingga tata surya kita melakukan satu perjalanan lengkap. Mengelilingi pusat galaksi setiap 250 juta tahun. Nah pusat galaksi kita memiliki lubang hitam supermasif dengan masa setidaknya 40 ribu kali matahari. Seperti lubang hitam yang ditemukan di pusat sebagian besar galaksi besar, raksasa ini mencoba memakan apapun yang kebetulan berada di dekatnya. Tampilan profil ini menunjukkan bahwa selain tonjolan pusat yang padat dan cakram galaksi yang berisi di lengan spiral, Milky Way juga dikelilingi oleh lingkaran halo bulat yang memanjang jauh melampaui cakram galaksi. Bukti terbaru menunjukkan bahwa halo mengandung sejumlah besar gas panas tetapi tidak memiliki pembentukan bintang. Halo juga mengandung bintang-bintang tua dan banyak kelompok bintang besar yang disebut sebagai gugus bola. Poglobulor Cluster Oke, yang berikutnya adalah tipe galaksi. Tipe yang pertama adalah tipe galaksi spiral. Sekitar 30% dari semua galaksi adalah galaksi spiral. Mereka memiliki diameter besar 20.000-125.000 tahun cahaya dan mengandung bintang muda dan tua. Kemudian galaksi yang selanjutnya adalah galaksi elliptical. Sekitar 60% galaksi diklasifikasikan sebagai galaksi ellipse. Galaksi ellipse memiliki berbagai bentuk dari bulat ke oval. Nah ini adalah bentukan dari galaksi spiral. Ini adalah bentukan dari atas. Bentukannya seperti ini. Ini adalah bagian dari tepiknya. Dan ini adalah kluster bentukan bulanya. Ini adalah contoh dari galaksi elliptical. Di mana galaksi elliptic besar ini adalah milik gugusan Pormax. Awan gelap dari materi antar bintang tampak di dalam nukleus pusat dari galaksi ini. Beberapa objek mirip bintang dalam gambar ini adalah kelompok besar bintang atau kita sebut sebagai gugusan globular yang merupakan bagian dari galaksi. Yang berikutnya adalah galaksi tipe irreguler. Jadi hanya 10% dari galaksi yang diketahui memiliki bentuk tidak beraturan dan diklasifikasikan sebagai galaksi tidak beraturan. Selain bentuk dan ukuran, salah satu perbedaan utama di antara berbagai jenis galaksi adalah usia bintangnya. Galaksi tidak beraturan mengandung bintang yang umurnya lebih muda. Yang berikutnya adalah gugus galaksi. Gugus galaksi adalah sistem galaksi yang merisi beberapa hingga ribuan galaksi anggota. Nah ini adalah bentukan dari galaksi irreguler. Jadi dia tidak punya bentukan yang tetap atau tidak teratur dari bentukan galaksinya. Nah ini ada beberapa kluster galaksi. Jadi yang warna-warna terang ini adalah sebenarnya adalah galaksi-galaksi. Ini galaksi kita, galaksi Bimasakti atau Milky Way. Nah ini beberapa galaksi-galaksi lain yang menjadi gugus galaksi. Yang berikutnya adalah perluasan alam semesta. Yang pertama adalah pergeseran merah. Pergeseran merah atau pergeseran Doppler ke arah ujung merah spektrum terjadi karena gelombang cahaya melebar yang menunjukkan bahwa bumi dan sumbernya bergerak menjauh satu sama lain. Yang berikutnya adalah hukum Hubble. Hukum Hubble adalah hukum yang menyatakan bahwa galaksi mundur dari Milky Way atau Bimasakti dengan kecepatan yang sebanding dengan jaraknya. Pergeseran merah galaksi jauh menunjukkan bahwa alam semesta ini mengembang atau expanding. Yang berikutnya adalah untuk membantu memvisualisasi sifat alam semesta, bayangkan sepotong adonan roti kismis yang telah disiapkan untuk mengembang selama beberapa jam. Saat adonan menjadi dua kali lipat, begitu juga jarak antar semua kismis. Benda-benda yang terletak terpisah bergerak menjauh satu sama lain lebih cepat. Nah ini tadi ya, ini anggaplah kismis atau raisin. Nah ini ketika dia mengembang jaraknya akan semakin membesar dan besaran dari si roti kismisnya tetap ya, tapi jaraknya tadi ya akan semakin besar. Jadi analogi roti kismis untuk alam semesta yang berekspansi ketika adonan mengembang, kismis semula terpisah paling jauh mengembang dengan jarak lebih besar daripada kismis yang terletak berdekatan. Jadi dalam alam semesta yang berekspansi seperti pada kismis, lebih banyak ruang akan diciptakan antara dua objek yang terpisah lebih jauh daripada diantara dua objek yang lebih berdekatan. Jadi yang 2 cm dia akan jadi 6 cm, yang 5 cm akan jadi 15 cm. Oke, yang berikutnya adalah teori Big Bang. Teori Big Bang menyatakan bahwa pada suatu waktu seluruh alam semesta terbatas pada bola supermasif yang padat, panas, kemudian sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu sebuah ledakan dasyat terjadi, melemparkan material ke segala arah. Nah ini keterjadiannya, jadi di 13,7 miliar tahun yang lalu ada ledakan Big Bang sehingga termunculkan beberapa bintang-bintang besar dan galaksi yang terbentuk 200 juta tahun setelah proses Big Bang. Kemudian sistem tata surya terbentuk kurang lebih 4,4 miliar tahun yang lalu. Kemudian ini adalah kondisi bumi pada saat ini. Yang berikutnya adalah beberapa bukti pendukung dari teori Big Bang. Pergeseran merah galaksi mendukung Big Bang dan teori alam semesta yang mengembang. Para ilmuwan menemukan jenis energi yang disebut sebagai radiasi latar kosmik. Para ilmuwan berpikir bahwa radiasi ini dihasilkan selama Big Bang. Nah pertanyaannya adalah Big Crunch. Jadi Big Crunch itu adalah keruntuhan gravitasional dari alam semesta yang disebabkan oleh dominasi material gelap. Nah masa depan alam semesta mengikuti dua kemungkinan jalur. Yang pertama alam semesta akan mengembang selamanya atau dia akan mengekspansi keluar dan akan berhenti dan kontraksi gravitasi akan mengikutinya. Nah pandangan yang saat ini yang lebih diterima oleh sebagian besar ilmuwan adalah alam semesta akan mengembang tanpa titik akhir. Akan tetapi perlu dicatat bahwa metode yang digunakan untuk menentukan nasib akhir alam semesta memiliki ketidakpastian yang substansional. Nah ada lagi yang kita sebut sebagai Big Chill. Big Chill itu adalah ekspansi tatar batas sebagai hasil dominasi materi gelap yang mendorong ke alam semesta yang terpisah. Oke demikian akhir dari materi ataupun topik yang ke-13 dan ini juga materi yang ke-13. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar di channel youtube ini. Dan silahkan untuk mengerjakan kuis baik itu di Emas 2 ataupun di Idols untuk bisa memasuki ke chapter selanjutnya atau chapter terakhir tentang pemetaan geologi. Tinggal chapter ke-14 nih yang belum ada ya. Oke sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf walau fikir alamat rik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.